Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Terima kasih telah memilih video ini. Kali ini saya akan mereview lampu C6, base socketnya itu H11 untuk ad-lamp yang ada high sama low-nya. Saya juga pernah mereview lampu C6 dengan tipe socketnya itu H11 yang cuma satu atau single beam saja. Yang ini dua double beam. Ini saya beli dengan harga Rp 110.000an di sebuah toko online. Sekarang saya akan mereviewnya dulu. Ini kita buka dulu ya. Ini ada buku petunjuk kemasangannya. Nah ini dia. Dia dua beamnya. Socket khas H4 ini. Ini H4 yang ada high sama low-nya. Ini adalah kedudukannya. Kita pasang dulu kedudukannya ini. Sebelum saya melanjutkan video ini, mohon bantu saya untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trick info, dan tutorial lainnya kepada sobat. Klik juga tombol loncengnya. Sebelum saya memasang di mobil, saya akan menghitung dulu daya watt yang akan dikonsumsi oleh lampu ini. Di sini kan dituliskan ini daya wattnya itu 36 watt. Tapi saya akan menghitung sendiri apa sebenarnya daya watt yang diperlukan oleh lampu ini. Di sini saya menggunakan multimeter untuk penghitungannya. Dan untuk tegangannya saya menggunakan adapter 12 volt. Nah kita hitung dulu adapter ini. Saya hitung dulu berapa volt adapter ini. Oke 12, 12,1. Sekarang kita hitung berapa watt lampu ini. Di sini ada 3 soket. Di sini negatif. Ini positif untuk yang low dan ini yang high-nya. Seperti tadi saya buat penyala. Sekarang akan kita hitung berapa daya wattnya. Untuk posisi minusnya ini. Ini minus. Oke kita hitung berapa daya wattnya 1,6. AX sama low-nya 1,6. Jadi apabila tegangan itu 12,1. Dikali. Tegangan dikali arus ya. Jadi 1,6. Jadi 12,1 dikali 1,6. Sekarang kita akan hitung. Dikali 1,6. Dan hasilnya itu adalah 19,3. Jadi hasilnya itu 19,3. Jadi ini adalah hasil watt yang dikonsumsi oleh lampu ini 19,3. Dan apabila jadi kita kalikan 2, 2 lampu. Maka hasilnya itu adalah 19,3 dikali 2. 38,6. Oke jadi hasilnya itu menjadi 38,6 watt. Untuk 2 lampu. Oke jadi sebenarnya yang saya hitung disini 38,6 watt. 2 lampu dan 1 watt 19,3 watt. Disini saya tidak tahu mengapa bisa berbeda. Dari tulisan dikotaknya itu menuliskan 38 watt. Maksud saya 30, 36 watt. Tapi saya menghitung disini 19,3 dengan 1 lampu dan 38,6 dengan 2 lampu. Mungkin disini terserobot mau seperti apa memikirkannya. Oke jadi itulah perhitungan daya output yang saya hitung untuk lampu ini. Saya tidak tahu kenapa entah perhitungan saya yang salah atau bagaimana. Tapi kita akan coba dulu hasil penerangan dari lampu ini. Pertama saya akan pasang dulu di mobil lampu ini. Bagaimana cara pemasangannya dan bagaimana lampu cahaya yang dihasilkan oleh lampu ini. Jangan kemana-mana terus ikuti video ini. Saya tahu bahwa pemasangan lampu ini sangat gampang. Tidak memerlukan biaya atau alat-alat khusus. Ini ada, sekarang saya buka dulu lampu apanya. Lampu standarnya ini. Kemudian ini coketnya sudah saya cabut nih. Kemudian ini karet penutupnya dibuka. Karetnya sudah saya buka. Lalu ini ada pengait. Ini ada pengait ya. Ini dia pengaitnya. Kita tekan dan kebawakan sedikit. Nah, pengaitnya sudah terlepas. Kita tarik lampunya. Nah, seperti itu. Yang ini adalah lampu standar bohlamnya. Dan ini adalah lampu yang kena saya pasang. Pemasangan lampu ini tidak perlu menggunakan relay. Karena konsumsinya yang sangat rendah, makanya tidak akan memerlukan relay. Tapi bila menggunakan relay juga tidak apa-apa, lebih bagus. Kalau tidak menggunakan relay pun juga tidak ada masalah. Pemasangannya gampang, tidak perlu alat khusus atau gimana ya. Sama dengan pemasangan dengan lainnya, lampu halogen. Yang saya pasang dulu nih. Kok lihat dulu sisinya. Biasanya yang ini adalah di atas. Ini pada posisi atas. Setelah itu, pasang lagi pengaitnya ini. Karena badan dari lampu ini cukup besar. Cukup condong ke belakang ya. Jadi pengaitnya mungkin agak susah untuk dipasangkan. Agak sedikit di tekan pengaitnya. Lalu pasang lagi. Itu sudah terpasang ya. Jadi di dalam seperti itu. Nah itu sudah terpasang. Jadi seperti ini. Soketnya. Dan lakukan dengan di sebelahnya. Sama saja pemasangannya. Lalu setelah lampu terpasang. Kita bisa memutar-mutarkan lampu ini. Dan men-setting posisinya di bagian mana. Tinggal diputar di bagian ini. Bokong lampunya. Oke. Jadi lampunya sudah terpasang. Sekarang kita coba hidupkan dulu. Oke ini sudah menyala ya sobat ya. Jadi apabila di siang hari. Seperti inilah hasil cahayanya. Tapi saya nanti akan mereview pada malam hari. Karena pada siang hari tidak akan terlihat jelas cahaya yang dihasilkan oleh lampu ini. Maka saya akan menunggu malam untuk melihat hasil cahaya yang dikeluarkan oleh lampu ini. Jadi inilah hasil dari pencahayaan lampunya. Ini adalah lampu dekatnya. Atau low beam. Seperti ini cahaya yang dihasilkannya. Oh ini fog lampnya masih hidup. Saya matikan dulu. Nah seperti ini. Ini adalah cahaya yang dihasilkan oleh lampunya. Ini adalah lampu dekat atau low beam-nya. Dan saya akan menghidupkan high beam-nya. Nah seperti ini adalah high beam-nya. Ini dalam posisi gelap. Ini yang high. Dan ini yang low-nya. Jadi seperti itu. Oke sobat. Begitulah video dari saya. Semoga bermanfaat bagi sobat. Sobat bisa lihat sendiri hasil dari pencahayaan lampu ini. Jangan lupa dulu untuk subscribe channel saya. Agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Like juga video ini. Dan komentar di bawah apabila sobat ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Sampai jumpa di video berikutnya.